Tapi s.a.w. pernah memberingatkan kita umat beliau terkait dengan hal yang sangat mengerikan yang sering dilakukan dan bakal dilakukan oleh umat terakhir dari umat-umat beliau beliau s.a.w. menyampaikan dalam hadith yang sahih dalam sahih Bukhari akan tiba nantinya suatu zaman nanti seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harbanya apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram dan itu memang diantara peringatan bahwa ujian terbesar dari umat beliau ini adalah harta dan sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujiannya dan ujian umatku adalah harta Allah s.a.w. pun menegaskan di dalam suratah Al-Qaqarah ayat 188 Janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil dan kemudian kalian menggugatnya kepada pemerintahan untuk memakan harta sebagian dari saudara kalian dengan dosa sedangkan kalian menyadari Allah pun menggarisbawa yang menegaskan kepada kita bakal adanya orang-orang yang mengklaim harta orang lain sampai membawanya ke pengadilan dengan tujuan untuk memakan harta mereka dengan cara yang haram itu diingatkan oleh Allah bahwa itu adalah suatu dosa besar dan waliman yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah s.w.t